Rumah mewah dengan penataan yang jelas di Pakon City Seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat Halo semuanya, Otniel disini Hari ini kita ada di daerah Pakon City Nah, Otniel lumayan jarang ya Rekam-rekam rumah-rumah daerah Pakon City Nah, tapi kali ini kebetulan Otniel dapet rumah baru Grace Yang menurut Otniel penatannya jelas dan nyaman Fungsional banget Jadi gak ada area space yang terbuang sia-sia Nah, seperti apa dalamnya nanti kita lihat ya Tapi mungkin kita lihat lingkungannya dulu seperti biasa Ini road jalan bisa buat 3 mobil sih yang pasti Ini di daerah Pakon City ya Dan ini lingkungannya bagus Kalau Pakon City teman-teman pasti juga sudah cukup familiar Dekat dengan segala macam area Sekolah ya yang ada di Pakon City Universitas, ada Widya Mandala Terus ada mallnya sendiri Lifestyle mall punyanya Pakon City, East Coast gitu ya Dan untuk lingkungannya juga pasti asri Otniel lumayan sukanya di Pakon City ini Selalu dipotong rumputnya Meskipun kayak beberapa ini Tanah-tanahnya itu masih belum dibangun oleh owner-nya Sudah dijual, sudah ada yang punya Tapi belum dibangun tapi selalu dipotong rumputnya Jadi tetap rapi gitu ya Gak berantakan, gak hancur gitu Secara berkala pasti dipotong Dan listriknya semuanya sudah underground Jadi rapi banget ya Dan untuk spesifikasi rumah ini sendiri Dia luas tanahnya 10x20 100 meter persegi kurang lebih Dan bangunannya hampir full Untuk kamar tidurnya ada 4 4 plus 2 ya Dan kamar mandingnya ada 4 juga plus 1 gitu ya Seperti apa dalamnya? Yuk kita lihat Nah yang pasti ketika masuk Ini area carportnya ada 2 ya Lebar 10 Dia itu sebenarnya bisa buat 3 mobil Cuman ini dibuat 2 yang besar aja Jadi perkiraan ini 8 meter sendiri untuk carportnya Untuk 2 mobil yang super besar Dia pasti masuk Dan dia sudah dapat Kanopi Nah kanopinya ini juga atas ini Pakai kaca ya Rangka besi tapi pakai kaca Dan ini lumayan awet Cuman ya kalau siang-siang gini Ini langsung kerasa ya Treknya itu juga kerasa Kelebihannya juga disini pasti terang Gak mungkin gelap Selama ada matahari Dia pasti terang Area sini gitu ya Dan dia sudah dapat area garasi Di dalam rumah Yang which is jarang Terakhir-terakhir Outnya lihat rumah-rumah baru ya Dia ada Jadi untuk yang punya kendaraan mahal Harley Davidson Terus punya Sepeda-sepeda yang Brompton Nah ini bisa masuk sini Jadi dia tersimpan dengan rapi dan aman Gitu ya Oke dan di samping sini sudah dapat Taman ya Taman kurang lebih Ini carport tadi antara 7-8 lah ya 7 meter atau 8 meter Dan ini tamannya mungkin lebarnya 3an 3-2 atau 3 gitu ya Oke kita lihat rumahnya Nah ini ketika masuk ada semacam area entrance sedikit Dan ini pintunya pakai double door Lumayan tinggi dengan handle yang panjang Jadi cantik banget Dan ketika masuk lagi lebih dalam Ini langsung sampai di ruang keluarga yang luas banget Nah cuman kalau tanya area tamunya dimana Area tamunya disini Kalau teman-teman lihat atas Itu ceilingnya sudah terbagi ya Jadi ada area tamu Area foyer Area ruang tamu Dan ini ada area ruang keluarga Sudah kelihatan dari ceilingnya Tinggal disekat aja di daerah sini Dikasih membatas Semacam rak buku mungkin ya Untuk pembatasnya Dan itu sudah terpisah Antara ruang tamu dan ruang keluarga Ya jadi ruang keluarganya seperti ini Lumayan luas Dan ini penataannya Nyaman banget ya Ketika masuk langsung kelihatan ruang keluarga yang luas Dan dia sudah ada taman di belakang Yang cantik juga Nah di depan ini Ada satu kamar tidur Jadi kadang orang kalau rumahnya punya tanah yang besar Mereka bangunnya itu ya Dengan tanah besar bisa macam-macam ya Tapi kalau ini normal-normal aja Dibangun secara fungsional Jadi orang yang beli mestinya Untuk fungsi itu pasti dapat banget ya Ini kamar di lantai satu Lumayan besar menghadap ke jalan juga Dan di sebelahnya ini ada satu kamar mandi Nah cuman kamar mandinya ini belum terpasang Lampunya sudah terpasang cuman belum nyala aja Dan lumayan luas ya Lumayan nyaman Ini ada area tamannya Tamannya lumayan manis disini Penataannya lumayan enak Ini temboknya tekstur Jadi kelihatan rapi banget Sudah ada tali-tali airnya seperti ini Dan ini kalau lihat temboknya ini tinggi banget teman-teman Jadi aman lah area belakang ya Gak perlu nambah tembok-tembok lagi Oke Dan untuk area taman ini pintunya bisa dibuka sampai full ya Jadi ini sistemnya lipat bisa dibuka sampai full Dan ya seperti itu Kurang lebih ini pakai aluminium Tapi aluminium yang kualitasnya lebih high dari yang biasanya Jadi kelihatan cukup premium Dan untuk dapur bersihnya Itu sudah disediakan salurannya daerah sini teman-teman Jadi kalau butuh dapur bersih Itu bisa Tapi untuk dapur kotornya sendiri Itu sudah ada disini Kita lihat Nah jadi dapurnya sudah disediakan disini Ini penataannya lumayan enak ya Jadi dapurnya juga sudah ada area Ngadep ke taman Jadi untuk pembuangannya dan lain sebagainya Itu sudah langsung ke taman Dan ini sudah ruangan terpisah Jadi betul-betul dapur kotor Sudah dipisah Dan ini luas ya dapurnya Oke sih Penataannya oke Jadi fungsionalnya dapet banget Secara luasannya juga enak semua ya Oke kita lanjut Nah kesini ini area service teman-teman Jadi ini ada satu kamar Ini kamar mandingnya Dan ini kamar kedua Jadi ada dua kamar ART Atau mungkin satu kamar ART Satu gudang Satu kamar mandi ya Dan ini ada area Garasinya Garasi dalam ya Carport dalam Seperti ini Jadi Oke lah Sangat-sangat nyaman Sudah dapet jendela juga di atas Di pagir-pagirnya ini juga bolong sih sebenarnya Jadi bisa Udara tetap masuk Jadi gak pengap di dalam sini Penataannya enak Ini area service semua Gitu ya Dan untuk jemur pakaiannya Itu ada disini Ya jadi untuk cuci pakaian Atau jemur pakaian Semuanya bisa disini Atau cuci pakaiannya bisa di area bawah tangga Tadi sih Tempatnya mesin cuci gitu ya Jadi gak perlu Rempong-rempong Nah tapi untuk jemur pakaiannya bisa di atas sini Soalnya ini atas ini sudah terbuka Ada kanopinya Jadi gak kehujanan Tapi untuk panasnya Dapet gitu ya Jadi Enak sih Ya pokoknya Hujannya gak hujan angin aja ya Kalau hujan angin ya Mau gak mau pasti kena Mau ditaruh di ujung situ pun Pakaiannya tetap bakal kena gitu ya Ya kurang lebih seperti itu Yuk kita lanjut ke ruangan utama Oke Kita lanjut ke ruangan utama Dan ini di tangganya ini teman-teman Ini lebar banget ya Jadi Kerasa nyaman ketika naik Dia mungkin sekitar 1,2 Atau bahkan lebih ini Jadi ini Lebar banget tangganya Dan Kalau teman-teman lihat ini Cahaya dari atas itu Sudah terang banget Jadi area tangga ini terang ya Gak perlu nambah-nambah Lampu-lampu lagi Kalau siang Jadi udah terang Dan kita sampai di lantai 2 Di lantai 2 ada 3 kamar Dengan 3 kamar mandi dalam semua Kita mungkin melihat dari sini Ya Ini kamar kedua Di rumah ini Jadi kalau di lantai 2 Semuanya kamar mandi dalam ya Jadi semuanya kamar utama Cuman ya ini Salah satu kamar yang terkecil Jadi ini mungkin kamar anak Ini menghadap ke area taman Misal lihat ya Jadi temboknya yang belakangnya itu Sekitar 1,5 lantai Dan ini ada Kamar mandi dalamnya Seperti ini Ya Bagus ya Penataannya nyaman sih Menurut Othniel Jadi dia itu fungsional Gak neko-neko Tapi semuanya itu Nyaman Gede-gede Gak ada yang disekat-sekat Gitu Ini kamar ketiga Yang ini kamarnya lebih besar ya Jadi bisa kelihatan Ini juga kamar utama Soalnya ada kamar mandi dalamnya Tapi yang pasti lebih besar Daripada yang tadi Ya Di sini ada kamar mandi dalamnya juga Ya Dan yang ini udah terpasang Untuk Washtafelnya ya Cuman belum disambung Sama ini Rata-rata pake merk Toto Toto atau Keatasnya juga Jadi Yang pasti Kelasnya premium Mengingat harganya Gak boleh yang biasa-biasa Gak boleh yang standar-standar Ya Dan Ini kamar terakhir Di rumah ini Dan ini menurut Othniel Kamar yang terbesar Soalnya dia Mengikuti lebar rumahnya 10 meter Cuman kepotong kamar mandi ya Jadi mungkin 7,5 lah 7,5 atau 7 meter Panjangnya Lebarnya mungkin 4 meter Gede banget Sudah pake up ceiling semua Kamar-kamarnya Dan titik lampunya lumayan banyak Ada 6 Termasuk disini nanti untuk Area Wardrobe Atau area kerja Jadi disini ada Cekung sedikit masuk gitu ya Nah ini buat meja kerja Enak sih Meja kerja Terus untuk walk-in closet Atau wardrobe Itu kan disini ya Nah ini juga besar Jadi Taruh banyak pakaian Dan disini ada Kamar mandi dalamnya juga Sebenernya kalau taruh Bedtab Masih bisa ya kelihatannya Jadi Sebenernya ini luasnya dapet Cuman ya Sebenernya bedtab itu perlu Nggak perlu sih Jadi Ya kurang lebih seperti itu Oke Jadi kurang lebih seperti itu Rumah di Pakon City ini Oke Jadi seperti itu rumah di Pakon City ini Seperti yang teman-teman bisa lihat Rumahnya itu betul-betul fungsional ya Semua penataannya jelas Nggak neko-neko Dan kamarnya juga besar-besar Dan untuk sedikit tambahan lagi Rumah ini ada punya selatan Dan listriknya 4.400 Bisa ditingkatkan Dan Mestinya pakai token Oke Jadi gimana menurut teman-teman Tentang rumah ini Komen di bawah ya Dan jangan lupa Untuk di subscribe Dan klik loncengnya Untuk datang-dekasi Video yang berikutnya Semua orang Bisa punya rumah Sekian Maknial Ciao Terima kasih telah menonton